Mimpi ketemu Nabi Itu siapa yang disuruh untuk beribadah Siapa yang disuruh sholat, kalau kau suruh dia sholat Dia juga Tuhan, mau sembah siapa Kemudian Dia punya buku diantara judulnya Fusul Hikam Fusul Hikam itu kira-kira Tiga salaman, kalau tidak salah ingat Dia mengatakan, bagaimana Kisah buku ini Fusul Hikam Dia mengatakan suatu malam Saya di kota, disebutkan nama kotanya Di malam sekian, tanggal sekian Saya bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada saya buku ini Wahai Ibnu Arabi Riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia Maka Saya pun sebarkan buku ini, buku inilah yang ada Di hadapan anda, tidak saya tambah Satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun Ini datang sebagaimana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kan bahaya Ada buku baru Cetakan baru Cetakan dalam mimpi ini, dibagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia sebarkan Dalam buku tersebut Disebutkan Fir'aun masuk surga Ini benar ini Dalam buku tersebut Fir'aun masuk apa? Surga Karena Fir'aun mengatakan Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi Dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah Karena Fir'aun juga Tuhan Kan keyakinan dia Wujud Kata dia Wujud itu seperti ombak di lautan Ombak ini adalah Mungkin kita lihat ada Ombak yang tinggi, ombak yang rendah Ada buih-buih semuanya dalam satu lautan Sama kita melihat dalam semesta ini Ada si fulan, laki-laki, perempuan, ada gunung Semuanya satu kesatuan Dan disitu juga ada Tuhan Tidak bisa dipisahkan Makanya waktu Fir'aun mengatakan Saya Tuhan kalian yang maha tinggi Maka Fir'aun benar Dan dia masuk apa? Surga Ini ngawur seperti ini Dari mana? Dari mimpi dia ambil Ini buku diagung-agungan oleh orang sufi Buku ini Karena berbicara tentang ini Tentang hakikat Tentang macam-macamnya Untuk bayangkan Masuk akal atau tidak Dia bangun tidur Nabi kasih buku berapa? 300 halaman Apakah dia langsung pegang buku? Kan enggak kan? Berarti dia bangun langsung dia catat Iya tidak? Berarti mimpinya lama atau tidak? Mimpinya lama kan? Baca 300 halaman Mimpinya lama itu Iya kan dia tidak bangun Dan dia pegang buku kan? Tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi dia baca Satu hafalannya kuat Baca Begitu bangun dia catat Luar biasa Oleh karena Tidak boleh menjadikan mimpi sebagai delil Karena kita Jadikan mimpi sebagai sumber akidah Berarti agama ini belum sempurna Berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu Dan para sahabat tidak tahu Baru kau diberitahu sekarang Ini tidak Tentunya tidak 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 benar Yang lebih parah Orang yang mengambil akidah Dengan meyakini bahwasannya Dia ketemu Nabi langsung Dan ini parah Bukan sekedar mimpi Bahkan Nabi keluar dari kuburan Ketemu dengan dia Ini lebih parah lagi Oh kata JT Original Terima kasih.